Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Nah, sekarang kita mau bicara masalah warung. Pasti kalau misalnya kalian tinggal di sebuah pemukiman atau di mana ada keramaian, pasti selalu ada warung-warung kecil atau warung-warung pinggiran tradisional di sekitar sana gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata warung-warung modern atau retail-retail modern yang tumbuh di pemukiman itu turut mengerus beberapa pengusaha-pengusaha warung tradisional. Bahkan ada satu riset di tahun 2015 itu menyebutkan ketika satu warung modern itu ada atau hadir di suatu wilayah, itu akan mengerus konsumen yang ada di 20 warung sekitarnya. Oke, jadi tumbuh satu mati 20 ya? Mati 20, bisa dibilang seperti itu. Oke, dan memang warung digital ini sejatinya memang menggambarkan bahwa proses digitalisasi di semua sektor itu gak bisa dihindari sebenarnya ya, Mam? Tapi memang yang penting juga adalah upaya supaya proses tersebut itu gak memakan korban. Karena memang berdasarkan survei tahun 2016 dari Forum Ekonomi Dunia yang dilakukan di 15 negara itu sudah memprediksi akan adanya 7,1 pekerjaan yang hilang karena arus digitalisasi. Nah makanya solusinya dari berbagai prediksi menakutkan ini adalah dengan menggandeng sebetulnya bisnis konvensional untuk melaju bersama dengan bisnis digital. Nah itu dia akhirnya melatir belakangi seorang yang bernama Agung Bezhari untuk bisa merangkul para pengusaha warung tradisional ini agar menjadi warung pintar digital yang bisa melayani produk-produk digital seperti PPOB dan beberapa produk lainnya. Seperti apa? Sebelum saya sapan narasumber kita pada pagi hari ini saya akan sama-sama kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di tengah maraknya toko atau retail modern yang menawarkan kemudahan transaksi menyebabkan warung tradisional mulai ditinggalkan para konsumen setianya. Hal inilah yang mendorong Agung Bezhari, salah seorang pegiat digital, mendirikan warung pintar bersama dengan rekannya. Ia mulai menguji coba idenya untuk merubah sistem warung tradisional setara dengan sistem retail modern. Pada Oktober 2017, warung di Bilangan Kuningan Jakarta Selatan ini disulap menjadi warung modern dengan berbagai fasilitas kekinian yang menunjang sistem penjualan. Selain menyediakan produk makanan dan minuman ringan, warung ini mampu melayani pembelian produk digital seperti pengisian pulsa, pembayaran token listrik, pembelian tiket pesawat, kereta, hingga pembayaran angsuran kendaraan bermotor. Warung ini juga dilengkapi aplikasi Point of Sales atau mesin kasir, guna mengudahkan pedagang melakukan pengecekan jumlah barang yang terjual dengan cepat dan stok barang yang harus segera ditambahkan. Sistem keamanan warung pintar ini pun menjadi perhatian Agung Bezhari dan Rekan. Dengan memanfaatkan kamera CCTV yang dapat terkoneksi langsung ke jaringan Android milik pedagang, sehingga memberikan kesan nyaman dan aman bagi para pembeli yang datang. Ya, sih, kamu bisa lihat kan, sekilas seperti warung pinggiran pada umumnya gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat lebih detail, banyak sekali fasilitas di sana ya. Ada kamera CCTV juga, jadi jangan takut. Ada wifi. Selamat pagi, Mas Agung. Selamat datang di HAL Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Nah, saya ingin tahu sebetulnya warung pintar ini apa sih, Mas? Warung pintar ini sebenarnya kita adalah sebuah platform teknologi untuk bantuin warung-warung tradisional ini untuk level up, untuk upgrade, untuk gimana caranya mereka mengefisienkan bisnis proses mereka dan juga mempermudah, menarik konsumer lebih banyak. Oke. Ide-nya awalnya itu berangkat dari mana nih, Mas? Apakah concern untuk membantu pengusaha UMKM atau seperti apa? Kalau kita awalnya dari permasalahan sih. Awalnya kita melihat di Indonesia banyak banget warung yang kecil-kecil ini dan mereka udah mungkin 100 tahun yang lalu masih sampai sekarang masih kayak gitu-gitu aja dan kita coba cari tahu masalahnya apa sih. Masalahnya ternyata ada di bisnis prosesnya dan yang kedua adalah perkembangan zaman gitu. Jadi gimana caranya kita kawinin dua hal tersebut untuk bikin sesuatu yang lebih keren lagi. Oke. Nah ini Mas Agung sendiri punya ratal belakang sebagai peritel kah sebelumnya atau memang pure, hanya basic digital saja? Enggak sih, saya justru di digital dan lebih banyak di teknologi. Berarti butuh waktu ya untuk bisa memahami tentang usaha retail. Ini proses untuk bisa memahami tentang bisnis retail itu, apa yang Mas Agung lakukan? Wah, itu kita ngelakuin banyak hal sih. Jadi saya dan partner saya dulu sampai sempat coba jualan warung. Jualan ya? Sama seminggu lebih. Betul, jadi pedagang gitu ya? Dalam proses risetnya ya? Iya betul, jadi cobain jadi pedagang. Terus abis itu kita benar-benar coba belinya gimana, prosesnya gimana. Kita coba keliling-keliling juga di sekitaran kita di Jakarta ngobrol sama banyak warung. Jadi kita benar-benar pengen get the real understanding of how to do it. Iya, oke. Tapi bagaimana nih konsep cara Mas Agung dan teman-teman meremake warung-warung tradisional ini akhirnya jadi konsep kekinian. Sebetulnya, konkretnya gimana? Apakah dari renovasi kemudian ditambahkan sarana-prasarana dengan edukasi juga atau seperti apa? Sebenarnya sih inti dari inovasinya adalah di bisnis prosesnya. Di mana sebelumnya ini kalau kita lihat dulu agak prihatin ketika ngomong sama pemilik warung, ini pengusaha mikro ini mereka nggak punya pengetahuan tentang berapa sih penghasilannya, take home pay-nya, stock movement-nya, stocknya ada apa aja, gimana cara mereka bikin strategi. Nah, dari situ kita coba fix satu-satu dari mulai sistem di dalamnya. Jadi kita punya ERP sistem di dalamnya untuk bantuin mereka belanja, jualan tadi pencatatan, terus abis itu bantuin juga monitoring-nya, dan akhirnya kita juga bantuin gimana caranya mereka bisa upgrade diri mereka untuk lebih menarik untuk konsumer. Nah, ini kalau misalnya kita lihat retail modern itu kan banyak sekali orang di belakangnya, terus juga pegawainya banyak. Nah, bagaimana bisa dari retail modern sebesar itu disederhanakan dan hanya bisa diurus orangnya dua orang kalau tadi kita lihat di warung. Iya, jadi itu sih sebenarnya kita coba demokrasikan dengan teknologi semuanya. Jadi banyak proses yang sebenarnya, jadi kalau misalnya di warung pintar kita sebenarnya di depannya itu sangat simpel, tapi di belakangnya lumayan kompleks, itu adalah proses informasi yang kita otomatisasikan dengan teknologi. Jadi apa yang mungkin di modern retail lakuin dengan banyak orang, kita coba otomatisasi dengan teknologi disitu. Makanya kita punya machine learning, kita punya IoT disitu untuk mempunyai kegiatan. Dan sebenarnya teknologinya sudah mempunyai, nah kita pengen tahu nanti Loren apa saja yang tersemat di dalam warung pintar ini dan bagaimana kalau misalnya masyarakat ingin bekerja sama atau menjadi mitra gitu ya. Tapi kita harus tahan dulu, tetap bersama kami pemirsa di Bincang Hal Indonesia.